Kehadiranku, kedamaianmu, itu rinduku di hidup ini. Ya, aku akan menjadi manusia yang paling manusia, kalau saja kehadiranku selalu menciptakan rasa damai bagi sesamaku. Aku bukan anjing bagi kucing atau kucing bagi tikus. Aku juga bukan elang bagi anak ayam yang lari terbirit dan ketakutan. Aku bukan raja hutan yang akan membantai binatang lemah lainnya yang ada berkeliaran. Kalau itu, maka hadirku adalah takutmu. Betapa mengerikannya? Karena aku bukan raja hutan yang tak layak berbangga diri. Tapi aku adalah manusia, ciptaan sang ilahi. Hadirku adalah damai-mu, itulah cita-citaku yang paling tinggi. Hadirku adalah damai-mu, itu menyemangati aku untuk terus melangkah dan memikirkan tiap apa yang menjadi perhatian. Rencana aku rancang bangun untuk damai karena kehadiranku. Hah? Kehadiranku adalah kedamaian-mu. Itu menjadi kerinduan yang tidak akan pernah berhenti. Terus bergerak, kutumbu kembangkan. Alangkah indahnya kalau aku tak sendiri. Ada engkau. Bersama kita akan menjadi luar biasa. Kehadiran kita menjadi kedamaian dunia. Bukankah itu indah? Hadirku, damai-mu. Hadir kita, damai kota. Hadir negara, damai dunia. Itu menandakan memang kita manusia. Kehadiranku, kedamaian-mu, itu cita-citaku. Semoga juga cita-citamu. Namun, jangan berhenti di situ. Mari kita wujudkan. Sehingga, damai bukan sekedar impian, tapi kenyataan. Kehadiranku, semoga itu kedamaian-mu. Bersama saya, Bikman Sirait.